banyak tools yang bisa digunakan untuk menemukan kebenaran atau pemilihan hipotesis jadi untuk memilih hipotesis Nah untuk demikian ya kita perlu terlebih dahulu menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya sebagaimana sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya hipotesis statistik itu adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih ya jadi ini suatu anggapan awal yang kita berikan terhadap suatu populasi yang perlu kita uji benar atau tidak anggapan kita ini rumusan hipotesis ini dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol atau H0 ya dan hipotesis alternatif atau HA alternatif ya hipotesis nol itu apa tanyaan lanjut ya gitu ya ini adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya jadi yang pertama inilah yang akan diuji kebenarannya apakah ini diterima ataukah ini ditolak nah inilah yang akan kita ketahui jadi Anda dapat suatu masalah ambil data diduga-duga dulu nah dugaan ini benar atau tidak nah itulah hipotesis nol yang yang akan diuji sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang diterima jika kita menolak hipotesis nol ini jadi alternatif namanya saja sudah alternatif ya ketika kita menolak hipotesis awal kita alternatifnya kita ambil jika kita terima hipotesis awal alternatif tidak diambil nah ini sebagaimana kita ketahui ada error satu error dua bagaimana kita ketahui ya jika kita menolak hipotesis yang salah jika kita menolak hipotesis yang benar bagaimana minggu lalu saya sampaikan baik next kita lihat nah dalam melakukan uji hipotesis itu ada dua metode yang dinamakan pertama uji satu sisi dan yang kedua uji dua sisi apa bedanya kita lihat ya uji satu sisi ya uji satu sisi nah ini yang dibawa sini dan ini adalah uji dua sisi kita lihat uji dua sisi dulu jika suatu hipotesis ya pada rumusan hipotesis alternatifnya terdapat tanda tanda tidak sama dengan maka uji tersebut dinamakan uji dua sisi ya contoh hipotesis nolnya adalah min dari populasi nilainya sama dengan empat satu lima empat satu lima ini angka yang kita kita juga apa namanya dapatkan yang angka asumsi awal ini biasa dari masalah tahu misalkan contoh pabrik bola lampu menghasilkan bola lampu yang mampu menyala selama seribu jam seribu jam maka seribu inilah yang disini nah empat satu lima ini diganti seribu nah maka suatu peneliti ingin menguji apakah benar bola lampu yang dihasilkan pabrik ini bisa hidup seribu jam maka diambillah sampel didapatlah minnya ujilah jika hipotesis pertama bahwa jika min bola lampu ini sama min bola lampu sama dengan seribu jam hipotesis alternatifnya min bola lampu tidak sama dengan seribu jam umpama ya nah jika ini kita uji dengan uji dua sisi nah uji satu sisi berbeda jika suatu hipotesis rumusan hipotesis alternatifnya memuat tanda lebih besar atau tanda lebih kecil berarti ada tanda lebih besar atau tanda lebih kecil maka jenis pengujian ini dilakukan dengan uji satu sisi apa contohnya misalkan hipotesis nulnya adalah min dari sesuatu populasi nul ya hipotesis awalnya adalah sama dengan empat satu lima contoh misalkan contoh kasusnya uji kotekan beton maka diambillah ada orang menyatakan bahwa kekuatan beton yang saya produksi sebesar 415 MPa 415 MPa negapaskal maka seorang peneliti atau mahasiswa ingin menguji apakah benar beton produksi pabrik A ini 415 MPa maka dibuatnya lah hipotesis pertama yaitu jika min kuat tekan beton sama dengan 415 MPa sebagaimana sampaikan oleh perusahaan tadi nah hipotesis alternatifnya min kuat tekan beton lebih besar dibandingkan 415 MPa ini yang pertama nah atau min dari kuat tekan beton itu kecil dari 415 MPa nah ini hipotesisnya tapi tidak ada tanda semenangan jadi ini adalah besar atau kecil saja ini satu sisi namanya uji satu sisi langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam uji hipotesis apa yang pertama kita perlu tuliskan hipotesis nulnya apa ini tetapkan dulu kita panduai hipotesis nulnya ya ya Anda tetapkan sendiri ini tetapkan yang mengotapkan siapa ya tentu yang penguji lah yang meneliti nah sudah kita tetapkan hipotesis nul baru kita tetapkan hipotesis alternatif ya nah disinilah kita akan menentukan apakah kita mengujikan dua uji dua sisi atau uji satu sisi tergantung dari peneliti pilihannya disini terus kita tentukan alfanya tarap keberartian alfa berapa alfanya 5 persen kah atau satu persen kah atau lain sebagainya selanjutnya kita pilih uji statistik yang sesuai ya dan tentukan daerah kritisnya nah kita pilih ujinya apa uji T uji Z banyak ujinya jadi kalau Anda lihat di Excel itu tinggal ketik saja Z Z test nah muncul lah itu ya bila ketika keputusan didasarkan pada satu nilai ya maka nilai P nilai P kita tentukan dari nilai P biasanya kalau menggunakan SPSS atau Minitab atau lain software lainnya itu nilai P value nya yang keluar P value nilai P nya ya nilai P nya yang keluar nah nilai P ini menentukan kita menerima atau menolak hipotesis 0 ya nilai P itu apa nilai P adalah tarap keberartian terkecil sehingga nilai uji statistik yang diamati masih berarti selanjutnya menghitung nilai uji statistik ya kesimpulan jika kita akan menolak H0 nah ini catatan penting ya kita akan menolak H0 jika nilai dalam daerah kritis nilai yang kita peroleh dalam daerah kritis atau bila nilai P value kecil lebih kecil atau sama dengan tarap keberartian yang ditentukan ya kita tentukan alfa 0,05 kalau ujinya uji dua sisi maka bentuk grafiknya ya uji dua sisi maka ada dua disini 0,025 disini 0,025 uji dua sisi dibagi dua 0,05 ini nah jika nilai P value kita berada diantara daerah kritis ini dan ini itu kita akan menolak H0 sebaliknya oh sorry kita akan menerima H0 untuk P value nya jika P value nya lebih kecil atau sama dengan tarap keberartian maka kita akan menerima H0 atau menolak H alternatif H0 atau itu ya nah contohnya pada gambar ini ini gambar distribusi Z ya uji Z nah disini ketahui nilai hipotesis 0 nya adalah min nya sama dengan yang kita ketahui tadi adalah benar dengan daerah kritis sebagai berikut jika kita ambil alfa alfanya berapa dulu tentukan alfanya bisa 5% bisa 1% maka kalau kita uji dua pihak the two side alternative ya dengan tanda sama dengan kurang apa tidak sama dengan ini maka alfa tadi dibagi dua maka kalau kita ambil 5% maka sisi alfa 11 ini 0,025 atau 2,5% sisi alfa 11 ini 2,5% juga atau 0,025 nah nah inilah acceptance region daerah kita ya menerima acceptance region nah jika kita menggunakan uji dua sisi nah ini uji dua sisi bisa kecil atau besar dari sama dengan new 0 maka inilah alfanya tetap satu sisi saja jika dia 5% maka ini 0,05 kalau dia lebih besar maka alfanya disisi sebelah kanan jika dia lebih kecil maka alfanya disisi sebelah kiri daerah kritisnya dan ini daerah penerimaannya contoh lebih mudah mengambil nanti ya nah selanjutnya kita lihat disini ya kemungkinan kita menerima suatu hipotesis itu adalah nilainya satu maksimumnya jadi dalam distribusi normal yang kita pakai critical region ini adalah alfa tadi kita tentukan tarap keberartiannya tadi 5% maka ini 0,25 0,025 ini tarap kritis ya 0,025 ini berapa nah kita lihat ya nilai Z nya nah ini sini ada batasnya minus 1,96 Z 1,96 dari mana angka itu nah kita lihat sini ya level of significant kita kita tentukan dulu 1% kah 5% kah ini 10% ya 10% kah 5% kah 1% kah atau 0,5% nah ini ya lebih teliti lagi jadi nilai critical value nya untuk 10% ya untuk one tell test ya untuk uji satu pihak maka minus 1,28 atau 1,28 jika uji dua pihak maka minus 6,45 jika 5% minus 1,96 ini 5% ya maka Z nya 1,96 dan 1,96 minus 1,96 ya dan terusnya dan seterusnya dari sini contoh ya uji satu sampel contohnya untuk rata-rata varian yang diketahui contoh sampel penelitian menunjukkan dari 100 kematian ya dari 100 kematian rata-rata usia orang yang meninggal 71,8 tahun nah rata-rata usia orang yang meninggal yang meninggal 71,18 tahun andaikan timpangan batu kita 8,9 sudah ditunggu batu sampel ini pandai deviasinya 8,9 ya nah apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia ini lebih dari 70 tahun kalau lebih dari lebih dari ini artinya uji satu pihak kalau dia sama dengan uji dua pihak maka kita bisa disini kita disuruh mencari dengan tarap keberatan 0,05 5% artinya alfanya sudah diketahui dari soal 65% jadi kita dari sini kita dapatkan hipotesisnya bagaimana kalau dia lebih dari berarti hipotesisnya uji satu pihak ini lebih dari nah untuk itu kita disini ketahui bahwa ini uji satu pihak setelah dulu nah alfanya diketahui dari soal 0,05 atau 5% alfanya maka daerah kritisnya nah kita lihat kalau 5% uji satu pihak 5% itu yang ini ya ini uji satu pihak maka nilainya ini kan maka Z-nya harus besar dari 1,645 maka Z-nya besar dari 1,645 rumus Z itu apa nah ini rumusnya catat ya sama dengan X rata-rata ya dikurang new 0 dibagi simpangan baku dibagi akar dari jumlah ya maka dari soal kita kita ketahui semuanya sudah ketahui X rata-rata adalah 71,8 new 0 ya tadi 70 ya simpangan baku 8,9 dan akar maka didapatlah nilai Z hitung ya Z hitung sama dengan 2,02 2,02 coba kalau kita lihat apakah Z ini lebih lebih besar dari 1,645 ya tentu besar ya 2,02 lebih besar dibandingkan 1,645 oleh sebab itu keputusan kita apa menolak H0 dan disimpulkan bahwa rata-rata usia ya lebih dari 70 tahun benar kita kalau menolak H0 ini kita tolak berarti H-nya terima kesimpulannya apa bahwa rata-rata usia yang meninggal lebih dari 70 tahun ya sampai di sini ada yang ditanyakan oke nanti kalau nggak tuh saya tanya yang terakhir ya penggunaan nilai p value nah nilai p ya nilai p yang sesuai dengan Z 2,02 tadi ya ini tadi kita dapat sini tadi sini sini nah 2,02 itu berada di sini sedangkan batasnya tadi 1,645 yang kritis kita nah angka 2,02 itu berada di sini berarti kita menolak H0 kalau di sini kita terima ini H0 diterima kalau daerah sini H0 ditolak berarti daerahnya masuk di sini angkanya p value tadi maka kita menolak H0 ya H0 oke next suatu perusahaan membuat tali pancing sintetik ya yang baru dengan rata-rata dapat menahan beban 8 kg simpangan baku diketahui 0,5 kg ujilah hipotesis new sama dengan 8 kg dengan new tidak sama dengan 8 kg untuk 50 sampel yang diuji ternyata daya tahannya 7,8 kg gunakan tarap alfanya 0,01 berarti alfanya satu persen ya nah dari soal tadi kita secara-cara langsung sudah bisa disebutkan nilai hipotesisnya sudah gampang maka nih hipotesis dua pihak dari mana kita tahu dia dua pihak dari tanda ini tidak sama dengan tidak sama dengan berarti dua pihak alfanya 0,01 maka grafik distribusi normalnya ya sini maka sini sebelah sini sebelah sini ke arah kritisnya 0,01 maka 0,005 di sini 0,005 di sini nah kalau kita lihat tabel tadi untuk uji dua pihak satu persen itu 2 minus 2,58 minus 2,58 ya berarti angka di sini nah disini minus 2,58 disini 2,58 nah maka daerah kritisnya ini nah sudah ada nih 2,58 atau 2,575 sama aja ya nah dibulatkan perhitungannya bagaimana kita lakukan hitungan nilainya ekstra rata-ratanya ekstra rata 7,8 tahun masukkan di sini ya ini 0 nya 8 ya 8 tahun simpangan baku 8,5 tahun sampai 50 orang ya 50 tali maka didapatlah minus 2,83 minus 2,83 ini dimana letaknya dalam tabel ini ini 2,58 2,575 berarti minus 2,83 berada di sini kan di sebelah sini ya artinya kalau sini terima H0 berarti kalau dia masuk di sini berarti tolak H0 nah kesimpulannya apa tolak H0 maka rata-rata daya tahan tali bukan 8 kilo malah kurang dari 8 kilo tahan tali tadi ya harus tanyakan lewat ya silahkan pertanyaan terakhir simpan dulu kalau ingin masih belum ketemu inspirasi untuk pertanyaan nah karena pengujian dua sisi yang tadi saya sampaikan ya nah untuk nilai P yang diperlukan dua kali nilai luas yang diaksir maka Z nya P sama dengan Z besar dari 2,83 maka nilai P nya berapa P nya adalah 2P Z kecil dari 2,83 maka 0,00046 0,00046 jadi penolakan hipotesis H0 bahwa nah ini ini dulu Z biasanya kalau SPS sudah perlu cari Z nya eh P ini P ini langsung otomatis keluar kita contoh nanti bisa ya nah ini contoh lagi the mean lifetime of a sample of 100 light bulb produced by lighting system corporation is compute to be 1,570 hours with a standard deviation of 120 hours di sini diketahui ada sampel lampu sorry kalau nggak cukup waktunya kita lihat sampel waktu 100 bola lampu di sini diketahui menghasilkan bola lampu ini masih hidup 1.570 ya standar deviasi nya 1.570 standar deviasi nya standar deviasi bolnya ini ya ini apa tadi ini 10 jam nah disini presiden perusahaan mengklaim bahwa bola lampu itu bisa hidup 1.500 jam berarti new nolnya 1.600 jam tes hipotesisnya apakah dia tidak sama dengan nanti ini tidak sama dengan ini berarti uji dua pihak uji dua pihak ya kita lihat di sini kita dapatkan Z value nya hitungnya minus 2,5 jadi di sini kita gunakan dua angka kita tarap titikan 0,05 dan 0,01 ya ini alpha pertama selesaikan dengan alpha 5% yang pertama yang B selesaikan dengan alpha 1% nah maka dengan alpha yang 0,5% ya kita selesaikan maka didapatlah sini kita menolak H0 ya dan kita tarap 1% kita juga ketika 1% alfanya kita menerima H0 malah disini terlihat perbedaan bahwa ketika kita menggunakan alpha yang lebih kecil itu nilai ketelitian pemilihan hipotesis lebih besar ya nah ini contoh yang kedua oke itu sedia yang bisa saya sampaikan hari ini selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan oke saya tanya coba di rename dulu ini zoomnya npm di depan baru nama ya yang belum coba disesuaikan Asmi Pratanga hadir ada orangnya Asmi Halo Asmi Asmi Pratanga apakah ada di tempat oke kalau tidak saya keluarkan dari zoom ya berarti tidak ada di tempat maaf kendala sinyal tadi pak nah silahkan Asmi ini bisa terlihat di apa terengar jelas Bapak bisa Pak tadi terkendalasi nya pak nah silahkan di chat jawabannya apa yang dimaksud dengan uji dua pihak uji uji dua pihak itu bila hipotesisnya itu tidak sama dengan pak misalnya hipotesis nulnya sama dengan delapan lalu hipotesis satunya itu tidak sama dengan delapan oh iya benar ya baik selanjutnya Berti Mareta hadir pak coba di rename dulu Berti ini npm di depan baru nama ya pertanyaan Berti adalah apa yang dimaksud dengan uji satu pihak one minutes gimana pak suaranya kurang terdengar tadi apa yang dimaksud dengan uji satu pihak apa yang dimaksud dengan uji satu pihak saya didengar selanjutkan kepada Anissa Cesarani hadir Anissa Anissa Cesarani iya pak apa yang dimaksud dengan uji satu pihak oh lagi dimotor ini ya kamu lagi dimana ini iya pak lagi dimotor lagi nyari vaksin luk luk sudah tahu hari ini kuliah kok masa ok ya pak 10 yuran ini apa pak Anissa Cesarani coba apa dimaksud dengan uji satu pihak kalau nggak bisa jawab saya kick nih dari zoom nih 1 menit 1 menit nah kan berarti Anissa nggak memperhatikan ok Anissa sudah saya kick berarti dia tidak masuk dalam zoom ini ok kita jawab kita cari pertanyaan selanjutnya untuk yang lain saya minta tolong ya Anda harus fokus ini Anda nih kelas mengulang jadi jangan sampai nggak serius kalau nggak serius ya mengulang lagi lah sampai kapan mau mengulang sampai Anda diri U ya nggak mungkin ya sudah mengulang harus serius ya Sandra Valencia halo Sandra iya mana nih nggak kelihatan orang iya Bapak iya pertanyaannya adalah coba sebutkan tiga tahapan dalam uji hipotesis satu pihak tiga tahapan ini sebenarnya tahapannya banyak satu apa gitu dua apa tiga apa Sandra one minute pertama apa dalam melakukan uji hipotesis tuliskan hipotesisnya ya benar hipotesisnya dulu terus terus pilih hipotesis alternatifnya oke hipotesis alternatif ya ini sudah di sini ya memilih apa taraf keberartiannya nilai alfanya ya nilai alfanya terus uji statistik untuk nilai daerah kritisnya Pak nilai P nya ya bener bagus nah sekarang waktunya masih ada ya saya tanya kepada yang lain Nuril Hikmah sudah belum ya belum ya iya Pak Nuril halo Nuril iya Pak hadir apakah ada di zoom ini ada Pak ada gak kelihatan Nuril hadir Pak pertanyaannya Nuril halo iya Pak pertanyaannya adalah kapan kita menolak H0 jika nah ini ada grafik ya jika nilai P nya lebih kecil atau sama dengan taraf ke taraf keberartian ya oke bener oke oke itu saja sesi pertanyaan kita pada ini pertemuan kita kali ini saya minta Anda pertemuan selanjutnya lebih berpartisipasi lagi supayakan jangan sampai seperti yang tadi ya berada di kendaraan itu jelas tidak ada niatan sedikitpun untuk kuliah ya karena tidak akan fokus ya jika membahayakan diri anda juga sebaiknya jangan ya sebaiknya usah masuk nah sebagai penutup kita absen dulu silahkan disiapkan handphonenya atau perangkatnya ini saya buka ini saya buka bentar ya bentar ya akan disiapkan scan QR Code nya oke ini oke ini Pak untuk yang hanya punya satu device bagaimana ya Pak? untuk absen ya ya apanya? untuk yang hanya punya satu device bagaimana ya Pak? oh iya makanya akun Zoom nya nanti saya akan absen lagi jadi ini yang bisa pakai dua device absen dulu disini biar lebih menjamin anda sudah masuk CHKD yang tidak mungkin saya masih bantu untuk bisa absen manual makanya nanti kita screenshot Zoom nya menit terakhir baik baik sudah ya sudah? oke sekarang kita scan dulu serta oke perlu saya sampaikan bahwa anda harus buka fiklas saat hari ini nanti di grup WhatsApp saya sampaikan ada tugas ya untuk membuat hipotesis seperti yang disontohkan pada slide saya tadi dan jangan lupa ketika anda mampir di free class absen di pertemuan kedua ya di free class nanti ketika free class sudah siap saya akan sampaikan di grup WhatsApp baik lebih dari kurang saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam terima kasih